Hasil sementara, perempat final, Kumamoto Masters Japan 2024, hari Jumat, 15 November. Di perempat final ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Cina, Chen Boyang, Liu Yi, dengan skor 21-15 dan 21-15, dalam durasi 34 menit. Di perempat final ganda putra lainnya, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, berhasil mengalahkan wakil Korea, Jin Yong, Seo Sung Jae, dengan skor 21-18 dan 29-27. Dan Nur Mohamad Azrin Ayub Azrin, Tan Wee Kiong, berhasil menang atas ganda putra Cainis Taipei, Chiu Siang Chieh, Wang Chilin, dengan skor 21-19 dan 21-19. Selanjutnya di semifinal ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, antara Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, atau Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, dan Nur Mohamad Azrin Ayub Azrin, Tan Wee Kiong, akan melawan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final tunggal putra, Jonathan Christie, berhasil menang dari pemain Malaysia, Lee Zijia, dengan skor 12-21, 21-18, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 4 menit. Selanjutnya di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie, akan melawan pemenang, antara, Leong Jun Hao, atau Kodai Naraoka. Di perempat final tunggal putri, Porn Pawee Cho Chuong, berhasil mengalahkan sesama pemain Thailand, Supanida Kated Hong, dengan skor 21-19 dan 21-11, dalam durasi 42 menit. Di perempat final tunggal putri lainnya, Sim Yujin, berhasil mengalahkan wakil Kanada, Michelle Lee, dengan skor 16-21, 21-9, dan 21-15. Selanjutnya di semifinal tunggal putri, Sim Yujin, akan melawan pemenang, antara, Mia Blitzfeld, atau, Gregoria Mariska Tunjung. Sementara itu, Porn Pawee Cho Chuong, akan melawan tunggal putri Jepang, antara, Aya Ohori, atau, Akane Yamaguchi. Di perempat final ganda campuran, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, berhasil mengalahkan Kim Hyejong, Kong Hyeyong, dengan skor 21-13 dan 21-15, dalam durasi 41 menit. Di perempat final ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan sesama wakil Cina, Jia Yifan, Sang Shusian, dengan skor 17-21, 21-11, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 15 menit. Di perempat final ganda putri lainnya, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, berhasil mengalahkan Leon Wo, Liu Lim, dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-17. Dan Li Ijing, Luo Sumin, berhasil mengalahkan, Hu Lingfang, Jeng Yu Chieh, dengan skor 22-20, dan 21-19. Selanjutnya di semifinal ganda putri, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, akan melawan, Li Ijing, Luo Sumin. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Nami Matsuyama, Chiharu Shida, akan melawan, Liu Shengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan, 3-3. Di perempat final ganda campuran, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 21-16, dan 21-13, dalam durasi 34 menit. Di perempat final ganda campuran, Kuo Shinwa, Chen Fanghui, berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Presley Smith, Jenny Gai, dengan skor 21-11, dan 21-16, dalam durasi 26 menit. Di perempat final ganda campuran lainnya, Tom Gikwell, Delpin Delruy, berhasil mengalahkan, Rutanapak Obtong, Jenny Kasujai Praparat, dengan skor 21-14, dan 22-20. Dan Decapol Puavara Nukroh, Sapsire Taeratanachai, berhasil mengalahkan, Hu Pangron, Chen Suyin, dengan skor 21-17, dan 21-16. Selanjutnya di babak semifinal, Kuo Shinwa, Chen Fanghui, akan melawan, Tom Gikwell, Delpin Delruy, rekor pertemuan, 0-0. Dan Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, akan melawan, Decapol Puavara Nukroh, Supisara Paewam Pran. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Di partai kelima lapangan 2, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai ke-7 lapangan 1, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan tunggal putri Denmark, Mia Blitzfeld. Rekor pertemuan, 4-1, untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria berhasil menang, dengan skor 21-10 dan 22-20.